Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat Udibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Masmur Pasal yang ke-63. Masmur Pasal yang ke-63 Kerinduan kepada Allah, Masmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan engkau sepanjang kawal malam, Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku, Akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Murpasal yang ke-63, Ayat yang ke-8, sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Judul Renungan kali ini, Perlindungan Allah. Ditulis oleh Monica LaRose. Sahabat Udibi, Adrian Monk, detektif dan toko utama dalam serial TV Monk, diceritakan mengidap berbagai fobia. Antara lain, jarum, susu, jamur, tangga berjalan, proses melahirkan, lebah, lebah dalam blender, dan itu baru sebagian kecil saja. Namun, ketika Monk dan rival bebuyutannya Harold Crenshaw terperangkap bersama dalam bagasi sebuah mobil, Monk mengalami terobosan yang membuatnya berhasil mengatasi salah satu fobianya, klaustrophobia, alias ketakutan yang berlebihan terhadap ruang yang sempit. Monk tiba-tiba mendapat pencerahan, justru pada saat mereka berdua sedang dilanda, rasa panik dan cemas. Ternyata selama ini kita salah mengerti, kata Monk kepada Harold. Bagasi mobil ini, batasan ini, bukan sedang mengurung kita, justru sebenarnya melindungi kita. Bagasi ini melindungi kita dari hal-hal jahat di luar, seperti kuman dan ular dan harmonika. Dengan mata membelalak, Harold mengerti maksud Monk dan berbisik takjub. Kalau begitu, bagasi ini sebenarnya teman kita. Jika kita membaca Mas Menelam puluh tiga, tampaknya Daud juga mengalami pencerahan yang serupa. Meski terdampar di tanah yang kering dan tandus, ketika Daud mengingat kekuatan, kemuliaan, dan kasih setia Allah, ia merasa seolah-olah padang gurun itu berubah menjadi tempat Allah memelihara dan melindunginya. Seperti anak burung berlindung di bawah naungan sayap induknya, Daud mendapati bahwa ketika ia melekat kepada Allah, sekalipun di tempat yang gersang, jiwanya dikenyangkan dengan kepuasan dan kekuatan dari kasihnya yang lebih baik daripada hidup. Sahabat Taudibi, pernahkah Anda mengalami pemeliharaan Allah di saat Anda berada dalam kesulitan? Apa pergumulan saat ini yang membuat Anda perlu belajar bersorak-sorai dalam naungan sayap Allah? Allah pencipta, penopang, dan pemeliharaanku yang penuh kasih, aku memujimu untuk kasih yang kau resapkan dalam hatiku dengan begitu menakjubkan, sehingga berbagai kesulitan yang ku alami telah diubahkan menjadi perteduhan yang menaungi. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950, WhatsApp 0878-7878-9978, email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati.